Saya berani bangun di Semarang, kenapa? Karena saya lihat opportunity-nya luar biasa. Dan itu semua tergantung dari pimpinan. Ini pimpinannya bagus. Pak Endi ini sangat membantu kepada masyarakat Semarang, kepada investor. Dan selama ini kreatif. Kreatif. Ini di tahun yang kedua dia menjabat, kreatifitasnya luar biasa. Maka itu nanti kalau 2024, saya berharap bahwa Semarang ini nanti akan menjadi kota wisata, kota kuliner, kota pendidikan. Dan gulnya ya, menurut saya gulnya ya, Semarang harus jadi tempat yang mahal nilainya. Jadi gulnya semua itu nilai dari sebuah tempat. Kalau tempat itu bagus, mahal. Ini loh, wali kotanya yang luar biasa. Mungkin nanti kalau ada pilgup, ya mudah-mudahan jadi gubernur lah. Atau mungkin siapa tahu jadi wabres. Atau jadi presiden. Itu kan bisa juga. Buktinya Pak Jokowi dari wali kota bisa jadi presiden. Wali kota itu welcome sekali. Kalau memang ada hal-hal yang akan saya komunikasikan, dengan kalau pertahanan komunikasi itu, kita itu ditanya, jadi ada gimana BPN, ada masalah apa, gimana BPN, ada peruk apa, gitu kan. Intinya bagus lah. Intinya koordinasi, kemudian visinya, kemudian dalam langkah juga. Saya melayani masyarakat itu, itu bagus lah. Pak Hindi itu mampu merangkul semua praksi, dan tentunya mampu memfasilitasi semua kepentingan. Punya slogan ya, yang menggelitik. Jadi Pak Hindi selalu bilang, Pai Dumu, semangatku. Emang Pak Hindi sangat terbuka, sangat terbuka terhadap kritik. Jadi beliau selalu menerima itu yang namanya kritik, untuk terus mempertahankan kepedulian, kebijakan buat layar kecil, dan tentunya terus menambah maju Kota Semarang, terus membangun, baik membangun secara fisik, maupun membangun mental Wadah Kota Semarang, untuk menjadi Semarang yang lebih baik. Fokusnya di Semarang, nanti tahun depan masih tetap di infrastruktur, menurutnya sektor parisata. Kami ingin parisata tumbuh berkembang. Selama membangun Semarang, tidak pernah diganggu. Iya, tidak pernah diganggu. Baik oleh pemerintah, masyarakat, LSM, tidak ada yang mengganggu. Semuanya support dengan baik. Di Semarang, makanya saya kasih acungan jempol, Semarang, number one. Best place to stay. Best place to invest.